Duka mendalam masih menyelimuti keluarga aktor Teddy Shah sepeninggal istrinya, Rina Gunawan. Teddy pun mengungkap kondisi kedua anaknya yang masih syok sampai saat ini. Pasalnya, sudah dua minggu tak bertemu sang ibu, mereka justru dikagetkan dengan kabar duka meninggalnya Rina. Padahal reaksi anak-anak Rina dibeberkan oleh Teddy Shah yang menyebutkan keduanya merasa syok. Dikutip dari tribunwow.com, Teddy mengungkap anak-anaknya sudah tak bertemu Rina selama dua minggu. Hal itu karena Rina sedang menjalani perawatan akibat terinfeksi COVID-19 beberapa waktu lalu. Sementara itu, Teddy tampak tegar menghadapi berita duka dan ia mengaku sudah cukup berduka saat Rina menghadapi masa-masa kritisnya. Kini ia harus terus kuat dan bisa bangkit agar bisa menguatkan anak-anaknya menghadapi kehilangan atas sosok sang ibu. Teddy juga mengaku tidak mau saat-saat terakhirnya mengantarkan jenazah sang istri, ia justru terpuruk. Diberitakan sebelumnya, Rina Gunawan menghembuskan nafas terakhirnya di usia 46 tahun pada selasa 2 Maret 2021 malam. Sebelum meninggal, Almarhumah dikabarkan menderita COVID-19 sehingga harus diisolasi dan mendapat perawatan intensif. Dengan menerapkan protokol kesehatan, jenazah Rina Gunawan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir hari ini Rabu 3 Maret 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!